Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Atau dikumpulkan pada tahun 24 ke-13 ke-14 oleh Tengkantor Hamadur. IPPR itu bagi saya adalah organisasi sekeluargaan, kepelajaran tentunya, dan juga masyarakat keagamaan. Ibnu menurut saya adalah organisasi yang menyenangkan selama saya berhimpung selama 15 tahun. Ibnu merupakan organisasi yang membuka keluargaan yang sangat serap dan juga membawa manfaat yang serap. Ibnu merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama, sedangkan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdotul Ulama. Ibnu dan IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, yang berakidah Islam menurut faham ahlu sunnah wal jemaah, dan mengikuti salah satu masyarakat, yaitu Sahanafi, Maliki, Syafi, dan Ambali. Sejarah lahirnya Ikatan Pelajar Nahdotul Ulama Ibnu didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumatil akhir 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954 pada Konbes LP Ma'arif NU. Ada pun pendiri Ibnu adalah Muhammad Sufyan Holil, salah satu mahasiswa UGM, Kaji Mustafa dari Solo, dan Abdul Honi Farida dari Semarang. Ketua umum pertama Ibnu adalah Muhammad Tolhah Mansur. Apa ya, guys, yang asik dari Ibnu? Bener ya, yang asik dari Ibnu, satu mungkin antara kesahabatan, antara keluarga, bersama. Itu menyenangkan, keren, dan bahagia. Ayo gabung di Ibnu Ibnu, banyak teman, banyak keluarga, dan menambah wawasan. Tidak cuma di Indonesia lho, tapi sudah sampai luar negeri, dan yang pasti kita didoakan oleh para ulama. Asik dan keren. Saat kita bersama, karena itu bisa menambah silaturahmi kita, kita bisa sharing-sharing menambah ibu kita, menambah wawasan. Asik, kame, kokil. Kalau lagi kokil asik, ya, disuruh, kita bersama-sama, ya, dan ke luar, ya, kan? Menyikuti Ibu itu menyenangkan, asik, dan banyak teman, dan banyak pengalaman juga. Untuk mencari ilmu, yang kedua, menambah teman, karena banyak teman itu sangat mengasihkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air saya kepada Indonesia. Menambah teman, menambah ilmu, menambah wawasan. Perjuangan kerja keras dan belajar. Alhamdulillah, PAC, IPPRU, dan juga Ibu Maksamatan Kedumateng Masyarakat 2015-2017, sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang kami buat pada saat rapat kerja. Yang pertama, salah satunya yaitu upgrading, kemudian pelatihan administrasi, pelatihan kadir muda dan faktis sosial, kemudian FRI, Festival Pemajah Islam, Siaro Lokal, Kacang-Kacang Mata Kedumateng, dan juga peringatan harlah bersama dengan Bantau Fatayat, Ebu, dan juga KP Ansol. Harapan untuk Ibnu untuk tahun depan ini, semoga Ibnu menjadi lebih bagus dan lebih aktif lagi untuk mengaktifkan ranting-ranting yang belum aktif. Harapan saya, semoga Ibnu Ibu Mendo semakin jaya, semakin bersemangat, semakin bersemangat dalam mempertahankan negara kesatuan lembaga Indonesia dan aswajah. Bravo, Ibnu Ibu Mendo. Lebih berkomunikatif dan lebih enjoy lagi. Terus jaga komunikasi antar pengurus dan antar anggota, dan jangan lupa untuk tetap dan terus bersilaturohim kepada pengurus NU di masing-masing ranting ataupun wilayahnya. Untuk anggota Ibnu dan Ibnu BNU, tetap semangat, percaya diri, dan tidak malu dalam menjalankan segala kegiatan. Untuk pengurusan PAC untuk BNU dan Ibnu BNU, saya pesan untuk tetap kompak dan tetap semangat dan berkelangkat Ibnu di BNU di Kesempatan, Kedung Bantai. Salam BPP! Semoga lebih baik dari kepembangunan saya dan juga lebih membangun keaktifan, loyalitas, dan komitmen dari para pengurus BNU dan Ibnu BNU. Mengucapkan selamat kepada pengurusan Ibnu yang masa lalu, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khara jazak atas segala upaya dan perjuangannya di organisasi Ibnu masih eksis, dan insya Allah akan semakin jaya supaya mendapatkan kekuatan lahir batin dari Allah. Yang kita harapkan, anak-anak muda yang menjadi mata air bagi generasi muda di masa yang akan datang. Sebuah organisasi yang matang, yang diperhitungkan oleh banyak kalangan, tidaknya ini dapat diteruskan, diwarisi oleh para pengurus yang akan datang. Kita mudah terpilih kader-kader unggul yang tentu akan dapat mewarisi apa yang disebut sebagai kepemimpinan yang berahakul karimu. Mampu menghasilkan gagasan besar, ide besar untuk tidak hanya kebesaran Ibnu, tapi kejayaan Indonesia. Saya yakin, dari tangan-tangan Ibnu akan lahir sejarah besar bagi kebangkitan pemuda, pelajar, dan sebuah kita di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!